Dendem 9 Iblis Tua Jilid 3 Bagi makhluk-makhluk kecil yang pandai terbang ini, nampaknya pekerjaan setiap hari merupakan suatu kebahagiaan tersendiri yang disambut dengan persiapan yang ngeriuh dan mengembirakan. Bagi mereka yang ada hanyalah satu, yakni setiap hari bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anak mereka yang masih belum mampu mencari makan sendiri. Hanya mencari makan untuk mempertahankan hidup, itu saja. Tiba-tiba saja nampak cahaya yang amat terang. Ang HWA, bunga merah, yang mengendalikan kereta cepat menahan dua ekor kudanya dan ketika ia memandang kesekeliling, ternyata kereta itu berada di tempat terbuka dan tempat itu sudah dikepung banyak orang. Tidak kurang dari 20 orang mengepung tempat itu dan sedikitnya 10 orang memegang ngobor besar yang agaknya tadi dinyalakan serentak sehingga nampak cahaya yang menyilaukan mata. 20 orang lebih itu membawa golok di pinggang, ada yang memegang tombak, dan wajah-wajah yang tertimpa sinar obor kemerahan itu nampak bengis, seperti wajah setan layaknya. Dan di depan kereta muncul lima orang yang berdiri bertolak pinggang dengan sikap sombong. Ang HWA dan dua orang rekannya, yaitulan HWA dan UIHWA yang mengintai dari celah-celah tirai, melihat bahwa mereka adalah lima orang yang bertampang dan bersikap menyeramkan. Seorang bertubuh tinggi besar berkulit hitam legam, yang kedua pendek gendut dengan muka menyeringai jelek, yang ketiga tinggi kurus, keempat tinggi besar agak bongkok dan yang kelima sedang saja, akan tetapi senyumnya mengejek dan sombong. Biarpun diketpung dan dihadapi sedikitnya 25 orang, Ang HWA, bunga merah, nampak tenang-tenang saja. Setelah saling pandang dengan lima orang itu, dengan suaranya yang lincah dan lantang Ang HWA bertanya, apakah kalian ini yang disebut Taisan Ngot KWI, lima setan Taisan. Mereka memang Taisan Ngot KWI. Seperti sudah kita ketahui, lima orang kepala gerombolan murid Mendiang Siao Bin Chiu KWI yang juga merasa sakit hati kepada Pek Liongeng dan Hek Liong Li, bersekongkol dengan dua orang paman guru dan seorang bibir guru mereka, merencanakan balas dendam kepada dua orang pendekar itu. Ngot KWI, setan kelima, yang paling muda di antara mereka, usianya 35 tahun pesolek dan tampan, bertubuh sedang dan pembawaannya seperti seorang kongcu, cuan muda, dari kota, tertawa dibuat-buat sambil memandang ke arah Hang HWA yang memegang kendali kuda. Hahaha, aku mendengar bahwa Hek Liong Li mempunyai sembilan orang pelayan yang manis-manis dan yang berpakaian merah merupakan pelayan yang paling cantik-paling lihai. Agaknya engkau lah nona baju merah itu. Kami memang benar Taisan Ngot KWI. Nah, nona merah, apakah engkau datang untuk menemani kami bersukaria? Marilah engkau turun ke dalam pelukanku, manis. Jelas bahwa ucapan ini bukan sekedar menggoda, melainkan juga mengandung ejekan yang tidak memandang sebelah metu kepada para pembantu Hek Liong Li. Memang benar pendapat engkau KWI ini. Hang HWA adalah seorang yang paling cerdik, juga paling tangguh dalam ilmu silat, di antara rekan-rekannya. Karena melihat bakat yang ada pada diri Hang HWA, maka Hek Liong Li tidak saja menurunkan ilmu silat yang lebih tinggi kepadanya, juga amat mempercayainya sehingga untuk urusan penting, Hang HWA yang diserahi tugas pelaksanaannya. Gadis berusia 25 tahun ini sudah tiga kali putus cinta, dikhianati pria, maka setelah bertemu Hek Liong Li, ia pun rela menghambakan diri dan kini merupakan pelayan, murid, dan sahabat terbaik Hek Liong Li. Mendengar ucapan Ngot KWI, Hang HWA sama sekali tidak terpancing menjadi marah. Bahkan sebaliknya, ia tersenyum manis sekali memandang kepada Ngot KWI. Kiranya benar kalian taisan Ngot KWI. Memang kunjunganku ini mempunyai tugas penting, yaitu aku diutus oleh Hek Liong Li Hiap, pendekar wanita naga hitam, untuk menyerahkan hadiah yang amat berharga kepada kalian sebagai tanda penghormatan. Mendengar ini, lima orang kepala penjahat itu saling pandang, ada yang terheran, ada yang curiga, ada pula yang kagum dan ada yang tidak percaya. Akan tetapi Taik KWI, orang pertama dari mereka, berusia 45 tahun dan bertubuh tinggi besar muka hitam, maklum akan kecerdikan Hek Liong Li dan tidak ingin adik seperguruannya yang termuda dan matuk keranjang itu menggagalkan rencana mereka, segera melangkah maju mendekati kereta. Nona, kalau benar engkau diutus Hek Liong Li datang ke sini untuk mengirim hadiah kepada kami, nah, serahkan hadiah itu kepadaku. Akulah Taik KWI, orang pertama dari Taishan Ngot KWI. Ang HWA tersenyum. Nah, itu baru sambutan yang tepat. Taik KWI, terimalah kiriman dari Nona kami, akan tetapi hati-hati, barang kiriman yang dua buah ini cukup berat. Sambutlah. Tiba-tiba dua buah benda besar panjang terlempar keluar dari dalam kereta, seperti menerjang kepada Taik KWI. Orang pertama Taishan Ngot KWI ini memang lihai. Dia terkejut dan mengira bahwa ada orang-orang keluar dari kereta menyerangnya, maka sambil berteriak dia bergerak, memukul dan menendang ke arah dua buah benda yang menubruknya itu. Buk. Buk. Dua buah benda itu terbanting dan tidak bergerak-gerak lagi. Ketika semua orang memandang, mereka terkejut setengah mati. Bahkan Taik KWI sendiri terbelalak dan mukanya berubah merah seperti dibakar. Karena kulit mukanya memang sudah hitam, ketika darah naik ke kepala saking marahnya, warna mukanya menjadi semakin gelap. Dua buah benda itu bukan lain adalah tubuh dua orang laki-laki yang terbungkus kain, hanya mukanya saja yang nampak, muka dua orang anak buahnya yang tadi disuruh mengawal UIHWA, bunga kuning, mempelajari rahasia tempat tinggal Hek Lyongli. Mereka kini dikirim oleh Lyongli kepada mereka sudah menjadi mayat. Tentu saja Taishan Ngo KWI menjadi marah bukan main, juga para anak buahnya berteriak-teriak karena marah. Bukan saja dua orang rekan mereka terbunuh, akan tetapi juga Lyongli mengirim mayat mereka, hal ini sungguh merupakan penghinaan yang hebat. Namun, dibalik kemarahan ini terdapat kengerian karena kera yang dilakukan Lyongli ini menunjukkan betapa hebatnya wanita itu, betapa beraninya. Ketarat. Nona baju merah, engkau berani membawa mayat-mayat anak buah kami ke sini, apakah nyawamu rangkap bentak Taikawai dan pada saat itu munculah lan HWA dan UIHWA dari balik di rai kereta. Setelah tadi melempar keluar dua mayat anak buah penjahat, dua orang gadis itu bersiap-siap dan setelah tiba saatnya, mereka meloncat keluar dan berdiri di kanan-kiri kereta bagian depan, mendampingi Ang HWA yang masih duduk di atas kereta. Tiga orang gadis cantik ini bersikap tenang dan siap-siaga menghadapi pengeroyokan banyak lawan. Melihat ini, kemarahan Taikawai memuncak. Bagus teriak Taikawai. Heu Yongli mengirim tiga orang anak buahnya dan kami masih untung satu kalau membunuh mereka bertiga ini. Tuaku, jangan bunuh. Serahkan dulu mereka bertiga kepadaku. Setelah kita mempermainkan mereka sepuasnya, barulah mereka itu dibunuh kata anggot KWI dan ucapannya ini disambut kegembira oleh anak buah mereka. Taikawai mengangguk-angguk dan tersenyum. Begitu juga lebih baik. Nah, kerahkan semua tenaga dan tangkap tiga orang gadis ini hidup-hidup. Kita akan mempermainkan dan menyiksanya, baru mengirim mayat mereka ke rumah Heu Yongli. Para pengepung itu menyeringai dan mereka semua menyimpan senjata mereka, mengepung kereta itu dan mati mereka berkilat, wajah berseri karena mereka seperti akan berlomba. Siapa yang dapat lebih dulu menangkap tiga orang wanita muda yang cantik manis itu? Akan tetapi, melihat mayat dua orang rekan mereka, para anak buah penjahat itu pun maklum bahwa biarpun merupakan wanita-wanita muda yang cantik, namun pihak lawan adalah orang-orang yang lihai dan tidak boleh dipandang ringan, maka mereka tidak berani langsung menyerang, bahkan membiarkan pimpinan mereka, lima orang Taishan Ngo KWI untuk turun tangan. Sebelum lima orang kepala gerombolan itu turun tangan, tiba-tiba terdengar suara tawa merdu dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di atas kereta itu telah berdiri seorang wanita yang cantik luar biasa. Nampak semakin luar biasa karena kemunculannya yang tiba-tiba, berpakaian sutra hitam dan wajahnya yang bulat telur itu disinari api obor yang banyak. Tadi, lima orang Taishan Ngo KWI hanya melihat berkelebatnya bayangan hitam, dan tahu-tahu wanita itu telah berdiri di atas kereta, tanpa mengguncangkan kereta seolah-olah yang menimpa atas kereta itu bukan manusia, melainkan seekor burung. Hek Lyong Li terdengar teriakan-teriakan kaget dan mendengar sebutan ini, Lyong Li tersenyum manis. Hem, kalian masih mengenal Hek Lyong Li, namun tetap berani mengganggunya, berarti kalian memang sudah bosan hidup. Kalian merusak arca di pekarangan rumahku, kemudian kalian mencoba untuk meracuniku, lalu menawan orangku. Taishan Ngo KWI, selama ini aku Hek Lyong Li tidak pernah mengganggumu, kenapa sekarang kalian melakukan hal-hal tidak pantas kepadaku? Aku tidak mau membunuh orang tanpa mengetahui urusannya. Biarpun hatinya jerih menghadapi pendekar wanita pembunuh burunya itu, namun karena dia berada bersama empat orang adik seperguruannya, bahkan masih ada lagi dua puluh orang lebih anak buah mereka, Taek KWI yang marah itu membentak. Hek Lyong Li, kami akui bahwa yang merusak arca di pekarangan, yang menyuruh meracuni dan kemudian menculik anak buahmu adalah kami, Taishan Ngo KWI. Mengapa kami memusuhimu? Hek Lyong Li, mungkin engkau sudah lupa, namun kami tidak akan pernah dapat melupakan bahwa guru kami, Xiao Bin Chiu KWI, tewas di tangan engkau dan Pek Lyong Eng. Nah, sekarang tiba saatnya engkau membayar hutang nyawa kepada guru kami. Bibir yang merah basah dan manis itu tersenyum mengejek. Aha, kiranya kalian murid-murid Xiao Bin Chiu KWI. Tidak mengherankan kalian pandai memergunakan siasat licik dan curang busuk. Xiao Bin Chiu KWI tewas karena olahnya sendiri, karena kejahatannya. Dan kalian pun akan mampus karena kejahatan kalian sendiri kalau kalian melanjutkan perbuatan jahat kalian. Sebaiknya, selagi masih ada kesempatan, kalian bertobat, membuang senjata dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Aku Hek Lyong Li bukan orang kejam dan suka memaafkan kalian yang telah merusak arca dan mencoba meracuniku. Hek Lyong Li, bersiaplah untuk mampus menebus hutangmu kepada guru kami. Tai KWI membentak dan dia memberi isyarat kepada empat orang adik seperguruannya. Mereka berlima serentak menyerang Hek Lyong Li, sedangkan dua puluh orang lebih anak buah mereka sambil berteriak-teriak maju mengepung dan menyerang Ang HWA, Lan HWA dan Ui HWA. Terjadilah pertempuran teru di tempat itu, hanya diterangi obor-obor dan di atas tanah. Juga matahari pagi mulai memperbesar cahayanya menjenguk dari balik puncak. Tai San Ngo KWI bersenjatakan golok besar dan selain ilmu golok yang dasyat, mereka juga telah mewarisi ilmu pukulan ampuh dari mendiang Xiao Bin Chiu KWI, yaitu yang disebut Ang HWA Chiang, Tangan Api Merah. Sambil memainkan golok dengan tangan kanan, mereka pun mengerahkan tenaga Ang HWA Chiang pada tangan kiri sehingga tangan kiri mereka itu berubah menjadi merah warnanya dan mengepulkan asap atau uap kemerahan. Lebih hebat lagi, ketika mereka berlima menyerang dari lima jurusan, mereka kadang bergulingan dan sambil bergulingan itu golok mereka menyambar atau tangan kiri mereka memukul. Tangan kiri yang merah itu tidak kalah dasyatnya dibandingkan golok di tangan kanan. Namun He Leong Li adalah seorang ahli silat yang sudah berpengalaman menghadapi banyak macam penjahat lihai. Ia masih ingat benar akan keampuhan Ang HWA Chiang dari mendiang Xiao Bin Chiu KWI, maka kini ia pun amat berhati-hati. Ia masih belum memergunakan pedangnya, hanya mengandalkan kelincahan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari serangan bertubi yang dilakukan lima orang kepala gerombolan itu. Untuk menghadapi pengeroyokan lima orang lawan tangguh itu, Leong Li sengaja memergunakan langkah ajaib yang disebut Liu Seng Pou, langkah pohon liu. Kedua kakinya bergeser dan melangkah secara aneh, tubuhnya meliuk-liuk seperti batang pohon liu tertiup angin, dan hebatnya, semua serangan lima orang lawan tak pernah mampu menyentuh dirinya. Untuk mengimbangi langkah ajaib Liu Seng Pou ini, Leong Li juga menyelingi dengan serangan kedua tangannya yang mempergunakan ilmu Bijen Kun, silat wanita cantik, yang gerakannya halus namun setiap kali tangannya menampar, angin pukulan menyambar dengan amat kuatnya. Tai San Ngo KWI menjadi kewalahan. Setiap kali tangan Leong Li menampar dan mereka mengelak, tetap saja hawa pukulan itu membuat mereka terhuyung sehingga mereka maklum bahwa sekali saja terkena tamparan itu, berbahayalah bagi keselamatan nyawa mereka. Selagi mereka kebingungan, terdengar suara tawa yang menyeramkan, seperti suara kuntilanak yang tertawa dan munculah Ang Isian Li yang biarpun usianya sudah lebih dari setengah abad, masih nampak ramping dan cantik, pesolek pula. He Leong Li, inilah saatnya engkau mati teriak nenek itu dan begitu ia menyerang. He Leong Li terkejut. Ia dapat mengindarkan diri dengan langkah ajaibnya, namun tetap saja sebagian gelung rambutnya terlepas ketika dilanda angin pukulan yang berdesir tajam. Leong Li cepat memperhatikan wanita itu, akan tetapi ia merasa belum pernah bertemu atau mengenal orang ini. Ia tidak diberi banyak kesempatan untuk berpikir, apalagi bertanya karena begitu serangan pertama itu leput, nenek tadi sudah menyerang lagi, lebih dasyat daripada serangan pertama. Karena ingin mengukur sampai di mana kekuatan pukulan lawan, Leong Li sengaja menyambut pukulan itu dengan tangannya sambil mengerahkan tenaga Xin Kang. Des dua tangan itu bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong mundur sampai empat lima langkah tanpa dapat mereka cegah lagi. Nenek itu terbelalak kaget, dan damdiam Leong Li juga terkejut karena ia tahu bahwa nenek ini benar-benar amat liai, memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatannya sendiri. Maka, tanpa ragu lagi kini tangan kanannya bergerak dan nampaklah sinar hitam berkelebat ketika pedang Heo Leong Kiam, pedang naga hitam, telah tercabut dari sarungnya. Tai San Ngo Kwei tentu saja tidak tinggal diam. Hati mereka besar setelah melihat munculnya nenek berpakaian serba merah itu. Melihat Tang Isian Li sudah bergebrak melawan Heo Leong Li, mereka pun segera menyerang dengan senjata golok mereka. Leong Li maklum bahwa ia menghadapi banyak lawan yang tangguh, maka ia pun cepat memutar pedangnya dan pedang itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar. Terdengar suara nyaring berkerontangan dan lima orang penyerang itu berloncatan ke belakang dengan muka pucat karena ujung golok mereka patah-patah ketika bertemu gulungan sinar hitam. Ang Isian Li memang belum pernah bertemu dengan Leong Li dan hanya mendengar bahwa gadis pendekar itu lihai dan telah menewaskan empat orang rekannya dari Kiulomo, sembilan iblis tua. Kini, dalam gebrakan pertama saja ia maklum bahwa berita tentang Hek Leong Li tidaklah bohong. Gadis itu memiliki tenaga Sin Kang yang mampu menangkis pukulannya. Kini sekali putar pedangnya saja ia mampu mematahkan ujung lima batang golok dari para murid Siao Bin Chiu Kwei. Ia menoleh kepada 20 lebih anak buah Taesan Ngo Kwei, dan melihat betapa mereka pun dibuat kocar kacir oleh tiga orang nona pelayan Hek Leong Li. Ang Isian Li memberi isyarat dengan Siulan Melengking. Ia memang tidak bermaksud membunuh Leong Li begitu saja. Gerakan pertama ini hanya untuk mengacau dan merong-gerong Hek Leong Li. Untuk membunuh gadis pendekar itu, ia harus bersatu dengan dua orang rekannya, yaitu Kim Pitsiu Chai dan Pbwe Chow Aong. Mendengar isyarat itu, Taesan Ngo Kwei juga memberi isyarat kepada anak buah mereka untuk mundur dan mereka pun berlompatan meninggalkan tempat itu sambil menyerat dan menarik teman-teman yang sudah terluka dalam pertempuran itu. Jangan kejar Leong Li berseru ketika melihat tiga orang pembantunya hendak melakukan pengejaran. Terlalu berbahaya mengejar musuh di daerah mereka sendiri, apalagi musuh itu terdiri dari banyak orang jahat yang dipimpin seorang yang amat lihai seperti nenek berpakaian merah tadi. Yang membuat ia heran adalah nenek tadi. Siapakah ia dan mengapa pula ia membantu Taesan Ngo Kwei? Kalau lima orang pemimpin gerombolan itu memusuhinya, ia tidak merasa heran karena mereka adalah para murid Siao Bin Chiu Kwei yang tewas di tangan ia dan Pek Leong. Akan tetapi nenek berpakaian merah itu, mengapa memusuhinya? Mari kita pulang dan mulai saat ini kita harus melakukan penjagaan ketat di rumah, katanya kepada tiga orang pembantunya. Mereka pun naik kereta dan pulang kembali ke Lok Yang. Setelah Leong Li tiba di rumah dengan selamat, ia lalu mengatur penjagaan ketat siang malam secara bergilir agar setiap saat ada musuh datang, mereka dapat mengetahuinya. Mereka semua siap siaga untuk melawan musuh kalau ada yang berani mengganggu. Leong Li diam-diam mengutus seorang anggota Piao Kiok, perusahaan pengiriman barang, untuk mengantarkan surat kepada Pek Leong yang tinggal di dusun Pat Kwabun dekat Telaga Siou di Hengkou. Peristiwa yang baru saja ia alami perlu diketahui oleh Pek Leong, karena bukankah mereka berdua yang dahulu menantang Siao Bin Chiu Kwei? Kalau kematian Datuk Sesat itu hendak dibalaskan oleh para muridnya, maka bukan ia seorang yang terancam, juga Pek Leong tentu akan mereka cari. Karena itulah, ia perlu memberitahu Pek Leong agar waspada. Rumah itu tentu tidak akan menyolok dan menarik perhatian kalau berada di dalam kota besar. Akan tetapi karena adanya di dusun Pat Kwabun, maka tentu saja nampak megah dan mewah di antara rumah-rumah dusun yang kecil sederhana. Rumah itu cukup besar, dengan pekarangan yang luas. Dari taman di depan, kebun di belakang, dari genteng sampai ke dinding, daun pintu dan jendolanya, dapat dilihat bahwa rumah itu terpelihara baik-baik dan selain nampak megah, juga bersih dan menyenangkan. Di taman atau pekarangan depan rumah, selain terdapat berbagai macam bunga yang sedang berkembang, juga terdapat sebuah arca berbentuk seekor naga dengan warna putih. Seekor naga putih. Baru bentuk arca ini saja akan membuat orang-orang dunia persilatan dapat menduga bahwa rumah ini tentu tempat tinggal si pendekar naga putih. Pek Liyong Eng, pendekar naga putih, Tan Chin He adalah seorang pendekar yang telah membuat nama besar dengan sepak terjangnya yang menggemparkan, baik seorang diri atau terutama sekali kalau dia berpasangan dengan He Klyong Li, pendekar wanita naga hitam, Li Kim Chu. Tan Chin He atau yang di dunia kengau disebut Pek Liyong, naga putih, adalah seorang pria yang usianya sekitar 30 tahun, wajahnya tampan bersih tidak dikotori kumis atau jenggot karena dicukur rapi, tentu hanya akan disangka seorang tuan muda atau seorang pelajari yang lembut. Kalau saja dagunya tidak berlekuk menunjukkan kejantanan dan sinar matanya tidak mencorong seperti matunaga. Tubuhnya sedang saja dan pakaiannya yang serba putih itu diringkas dan sederhana dan kalau orang berada di dekatnya baru akan melihat bahwa di lehernya sebelah kiri terdapat sebuah tahil alat hitam. Orangnya pendiam, sederhana dan sikapnya rendah hati sehingga bagi yang belum mengenalnya, tentu akan menganggap dia seorang terpelajar karena penampilannya sama sekali tidak membayangkan seorang jagoan. Padahal, Pek Liyong memiliki ilmu kepandayan yang membuat geger dunia kengau, membuat gentar hati para penjahat karena dia selalu menentang kejahatan. Dalam usianya yang 30 tahun itu, Pek Liyong hidup membujang di rumahnya yang besar, ditemani oleh enam orang pelayan pria yang usianya antara 33 sampai 43 tahun. Para pelayan itu bukanlah pelayan biasa karena mereka telah digembelengnya dengan ilmu silat sehingga mereka juga dapat dianggap sebagai muridnya atau pembantunya. Sebetulnya, Pek Liyong bukanlah seorang perjaka yang tidak pernah menikah. Dia adalah seorang duda. Kurang lebih 10 tahun yang lalu dia hidup bersama seorang istri tercinta sebagai pengantin baru. Ketika itu istrinya sedang mengandung anak pertama. Akan tetapi malah petaka datang menimpa suami istri ini. Dalam keadaan mengandung 3 bulan, istrinya itu diculik dan diperkosa penjahat sampai mati. Dia sendirinya ris tewas. Dendam sakit hati yang sedalam lautan sebesar gunung membuat Tan Chin He belajar ilmu silat secara mendalam, dan akhirnya dia berhasil membalas dendam kepada para penjahat yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Dan sejak itulah nama Pek Liyong terkenal di mana-mana karena dia selalu menentang kejahatan dan bertindak tegas terhadap penjahat yang manapun. Namanya bersama Liyong Li semakin menjulang ketika mereka berdua berhasil membinasakan datuk-datuk besar golongan hitam, terutama sekali setelah mereka membinasakan empat orang di antara Kyulomo, sembilan iblis tua. Bersama He Klyong Li, Pek Liyong telah menewaskan He Ksim Lomo, iblis tua berhati hitam, Siao Bin Chiu Kwei, Setan Arak Muka Tertawa, Lam Hai Moong, Raja Iblis Laut Selatan, dan Tia Tau Kwi Bo, biang iblis kepala besi, empat di antara Kyulomo yang terkenal sebagai datuk golongan hitam. Memang amat mengherankan semua orang melihat betapa Pek Liyong yang menjadi duda sejak usia 21 tahun itu tidak pernah menikah lagi. Padahal dia tampan, gagah perkasa, dan kaya raya. Banyak wanita yang akan merasa berbangga dan berbahagia apabila dipersuntinya. Namun, Pek Liyong tidak pernah mau mengikatkan diri dengan sebuah pernikahan. Walaupun beberapa kali dia terlibat dalam ikatan asmara dengan beberapa wanita, namun hubungan mereka itu hanyalah hubungan yang terdorong gairah nafsu kedua pihak belaka, tidak pernah dilanjutkan dengan ikatan cinta dalam pernikahan. Keadaannya yang seperti itu persis dengan keadaan Hek Liyong Li. Biarpun Pek Liyong jarang mencari keributan di dunia persilatan, dan lebih banyak bersantai di rumah, menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab kuno dan mengurus taman dan kebun buahnya, namun dia tidak pernah lupa untuk berlatih silat. Bahkan, dengan enam orang pembantunya sebagai lawan berlatih, hampir setiap hari dia memperdalam ilmu-ilmunya, menyempurnakan kekurangannya dan juga dia selalu berlatih menghimpun tenaga untuk memperkuat sin kangnya. Maka, keadaannya tetap sehat dan kuat, bahkan dengan bantuan kitab-kitab kuno, dia dapat memperoleh kemajuan dalam ilmu silatnya. Seperti juga rumah Hek Liyong Li, rumah pendekar ini penuh dengan alat-alat rahasia sehingga biarpun di waktu malam dia dan enam orang pembantunya tidurnya nyak, mereka tidak perlu merasa khawatir karena alat-alat rahasia itu merupakan penjaga keamanan yang amat setia dan boleh diandalkan. Malam itu gelap dan dingin sekali. Di angkasa tidak nampak bulan, namun sebagai gantinya, bintang yang tak terhitung banyaknya bertaburan. Dusun Pat Kwa Bun sudah sunyi sekali, biarpun tengah malam masih jauh. Orang-orang lebih senang berada di rumah masing-masing di malam sedingin itu. Dusun ini memang aman. Agaknya, dengan tinggalnya Hek Liyong di dusun itu, tidak ada penjahat yang berani lancang mengganggu ketentraman dusun Pat Kwa Bun. Siapa yang berani mempermainkan kumis harimau? Jangankan baru penjahat kecil, biar para tokoh Kang Ou kenamaan yang lihai sekalipun akan merasa lebih aman kalau menjauhi Pat Kwa Bun agar tidak sampai bentrok dengan si naga putih. Akan tetapi agaknya di malam gelap itu terjadi hal yang luar biasa. Sesosok bayangan hitam yang gerakannya ringan dan lincah sekali, berkelebat di luar pagar tembok di belakang rumah itu bagaikan seekor kucing saja, bayangan hitam itu meloncat ke atas tembok yang tingginya ada 2 meter dan sejenak dia mendekam di atas pagar tembok, mengintai ke sebelah dalam. Di bawah pagar sebelah dalam merupakan kebon belakang rumah Pak Liyong. Bayangan itu menggerakkan tangan kanan, melemparkan sebuah batu ke bawah. Kiranya dia hendak melihat apakah tempat itu dipasangi jebakan. Setelah yakin bahwa tidak ada reaksi ketika dia melemparkan batu, tubuhnya melayang turun ke sebelah dalam dan kakinya tepat menginjak batu kecil yang tadi dia lemparkan. Dia tidak berani sembarangan melangkah lagi. Dia maklum bahwa tempat tinggal si naga putih itu penuh dengan rahasia dan jebakan, maka dia bersikap hati-hati sekali. Setiap kali kakinya hendak melangkah, selalu diadahului dengan lemparan batu ke arah tempat yang akan diinjaknya. Dan sikapnya ini memang menolongnya. Ketika dia tiba di dekat lorong kecil menuju ke pintu belakang rumah itu, begitu dia melemparkan sebuah batu ke atas tanah yang akan dijadikan tempat berpijak, tiba-tiba saja ada tiga batang anak panah meluncur ke arah tempat itu dan andai kata dia tidak mencobanya dulu dengan batu, tentu dirinya yang diserang anak panah. Agaknya di tempat yang dia lempari batu tadi dipasang alat rahasia sehingga kalau terpijak orang, lalu senjata anak panah itu bekerja melalui alat rahasia yang dipasang. Dia melemparkan batu ke tempat lain dan akhirnya dapat tiba di depan pintu belakang dengan selamat. Daun pintu itu tidak berapa tinggi, hanya lebih tinggi sedikit dari orang itu dan lebarnya satu meter. Ketika dia berdiri di depan pintu, di mana terdapat sebuah lampu gantung, nampak bahwa dia seorang laki-laki yang bertubuh sedang, matanya tajam seperti matuk kucing, pakaiannya serbah hitam dan muka bagian bawah tertutup kain hitam pula. Dia memegang sebatang pedang telanjang dan gerak-geriknya memang ringan sekali. Sejenak dia meneliti pintu itu. Jalan masuk hanya melalui pintu belakang ini. Dia tidak berani mengambil jalan dari atap. Terlalu berbahaya, pikirnya. Dia mengambil sebatang kayu sebesar lengan yang banyak terdapat di kebun itu, lalu menggunakan benda itu untuk mendorong daun pintu sambil mengerahkan tenaganya. Daun pintu dapat didorongnya terbuka, palangnya sebelah dalam patah. Hal ini membuktikan betapa kuatnya tenaga orang ini. Dengan hati lega dia menyimpan pedangnya di sarung yang menempel di punggung, kemudian dengan hati-hati dia melangkah memasuki pintu yang sudah terbuka. Pada saat tubuhnya tiba di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara berdesing dan dari sebelah kanannya meluncur sebatang tombak menyerang ke arah dadanya. Cepat sekali gerakan tombak itu, namun si bayangan hitam itu ternyata lihai sekali. Dia cepat menggerakan lengan kanan menangkis sambil mengerahkan tenaga. Krek gagang tombak dari kayu itu patah-patah ketika bertemu dengan lengannya dan pada saat itu, dia sudah melompat ke depan. Sebatang tombak dari kiri meluncur akan tetapi karena dia sudah melompat ke depan, tombak itu meluncur lewat di belakang tubuhnya dan tidak mengenai sasaran. Kiranya di ambang pintu itu terdapat alat rahasia yang menggerakkan dua tombak dari kanan-kiri begitu terinjak kakinya. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara tawa kecil mengejek, lalu dia bergerak maju lagi dengan hati-hati, menggunakan sebatang kayu untuk mencari jalan yang aman. Akhirnya dia tiba di pintu besi yang menembus kebangunan induk gedung itu. Pintu besi itu tingginya dua meter dan lebarnya hampir dua meter, daun pintu terbagi dua dan tertutup rapat. Agaknya tidak mungkin mendobrak daun pintu yang kokoh kuat ini, pikir si bayangan hitam itu. Akan tetapi dia adalah seorang ahli dalam hal alat rahasia dan jebakan pada pintu. Dia tahu bahwa di sebelah luar pintu pasti ada alat pembuka pintunya. Sepasang matu di atas kain hitam penutup muka itu mengamati keadaan sekitar pintu dengan sinar matu, tajam. Melihat sebuah arca singa kecil tak jauh dari pintu, dia pun tertawa kecil dan menghampiri arca itu. Diputar-putarnya arca itu ke kanan-kiri dan akhirnya sepasang daun pintu besi itu bergerak terbuka ke kanan-kiri tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dengan matu berkilat karena gembira, si bayangan hitam berindap-indap memasuki lubang pintu itu. Karena tadi dia pernah terancam bahaya ketika melewati ambang pintu pertama, kini dengan hati-hati dia melemparkan batu sebelum kakinya menginjak ambang pintu. Setelah tidak melihat adanya bahaya, dia berani melangkah masuk. Kiranya di belakang pintu itu merupakan jalan terowongan yang tidak begitu lebar, selebar pintu itu dan kanan-kirinya dari dinding tinggi. Tidak ada pilihan lain kecuali maju melalui lorong itu ke depan. Untung bahwa lorong itu mendapat penerangan dari atas sehingga terang dan si bayangan hitam berindap melangkah ke depan. Akan tetapi baru belasan langkah dia maju, tiba-tiba dia menahan langkahnya dan matanya terbelalak memandang ke depan karena dari depan muncul dua buah patung manusia dari kayu yang keduanya membawa tombak dan menyerbu ke depan menyerangnya. Karena lorong itu sempit, tidak leluasa untuk bergerak, maka si bayangan hitam terpaksa mundur dan bersiap-siap dengan pedang di tangan. Maksudnya untuk mencari tempat yang luas di luar pintu agar mudah baginya untuk bergerak. Dia mundur dan tidak tahu betapa dua buah daun pintu besi itu bergerak menutup perlahan-lahan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Ketika dia tiba di ambang pintu, barulah dia menyadari datangnya bahaya, bukan dari dua buah patung kayu, melainkan dari dua buah daun pintu yang kini bergerak cepat menghimpitnya dari kanan-kiri. Dalam kagetnya, si bayangan hitam melepaskan pedangnya dan menggunakan kedua tangan untuk menahan daun pintu yang menghimpitnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berhasil menahan dua buah daun pintu, namun dia pun tidak mampu membebaskan diri. Dia telah terjebak, kedua tangan menahan daun pintu besi yang terus menghimpit. Bagaimanapun kuatnya, tenaganya terbatas dan tidak mungkin dia bertahan terus. Perlahan-lahan, dua buah daun pintu itu semakin menutup, kedua lengannya semakin terhimpit. Setelah lewat puluhan menit, dari mulut dan hidungnya mengalir darah, kedua tangannya sudah tertekan sampai ke kepalanya, tubuhnya sudah mulai terhimpit. Akhirnya, setelah mengeluarkan jerit mengerikan dia terkulai. Dua buah daun pintu menutup terus, menghimpit tubuhnya sehingga ringsek dan ketika kepalanya terjepit, kepala itu mengeluarkan suara dan retak-retak. Orang itu pun tewas secara mengerikan. Jeritan tadi membangunkan Pek Liong dan enam orang pembantunya. Mereka terbangun dan berlarian menuju ke tempat itu. Melihat ada orang terjepit daun pintu dan tewas, Pek Liong menghela nafas panjang, merasa heran mengapa ada orang demikian tolol berani memasuki tempat tinggalnya yang dipasangi banyak alat rahasia itu. Coba lihat, siapa orang yang sudah bosan hidup itu, katanya. Ketika para pembantunya melepaskan korban dari pintu dan membuka penutup muka, Pek Liong sendiri tidak mengenal muka yang sudah rusak karena kepalanya terjepit-retak oleh daun pintu. Rawat dan kubur mayatnya baik-baik, dan bersihkan pintu ini, katanya dan dia pun kembali ke kamarnya. Akan tetapi, peristiwa itu membuat Pek Liong yang tidak dapat tidur. Dia duduk termenung di dalam kamarnya, menduga-duga siapa kiranya yang mengirim pembunuh ke tempat tinggalnya. Sudah lama tidak pernah ada orang memusuhinya. Tentu saja amat sukar menduga siapa orang itu dan siapa yang menyuruhnya karena di dunia Kang Ou dia mempunyai banyak sekali musuh atau para tokoh Kang Ou yang mendendam kepadanya. Sudah terlalu banyak penjahat dia tentang dan dia basmi sehingga tentu saja banyak yang mendendam kepadanya. Sayang, pikirnya, kalau saja dia tahu akan munculnya pembunuh itu, tentu akan dia tangkap hidup-hidup agar dia dapat mengorek keterang darinya siapa yang mengutusnya. Dia merasa yakin bahwa orang itu hanyalah orang suruhan saja. Orang yang tewas terjepit pintu besi itu berarti hanya memiliki kepandayan biasa saja, maka tentu ada orang lain yang lebih liai yang berdiri di belakang layar. Membayangkan semua pengalamannya ketika dia menentang para penjahat untuk menduga siapa kiranya yang patut dia curigai, dia pun teringat akan Hek Liong Li. Dan diam-diam dia pun terkejut. Kalau dia diancam pembunuh, besar kemungkinannya Liong Li mengalami hal yang sama. Selama beberapa tahun ini, mereka selalu maju bersama menentang para penjahat. Kalau ada penjahat mendendam kepadanya, maka penjahat itu pun tentu mendendam kepada Liong Li. Tentu Liong Li juga mengalami ancaman penjahat, pikirnya. Dia tidak mengkhawatirkan Liong Li. Dia tahu sepenuhnya betapa lihainya rekannya itu, bahkan tempat tinggal rekannya itu mengandung alat rahasia yang lebih rumit dibandingkan yang dipasang di rumahnya. Juga Liong Li mempunyai sembilan orang gadis pembantu yang boleh diandalkan. Tidak, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Liong Li hanya ingin sekali tahu apakah Liong Li juga mengalami hal yang sama dan bagaimana pendapat Liong Li mengenai penyerangan itu. Dan timbulah perasaan rindu yang amat sangat kepada pendekar wanita itu. Jelas ada orang yang berusaha untuk membunuhnya, pikir Pak Liong. Sungguh tidak enak mengetahui ada orang yang mengarah nyawanya tanpa mengetahui siapa orangnya. Kiranya tidak akan mungkin ada orang dapat menyusup ke dalam tempat tinggalnya, dan satu-satunya care untuk memancing harimau keluar dari tempat sembunyinya, hanyalah dengan memberinya umpan. Kalau ada orang menghendaki kematiannya, maka orang itu harus dipancing keluar dan umpannya adalah dirinya sendiri. Demikianlah, mulai hari berikutnya, setiap pagi Pek Liong berjalan-jalan keluar dari rumahnya, menuju ke tempat-tempat yang sepi di sekitar telaga barat, si O, yang indah pemandangan alamnya. Sengaja dia berperahu seorang diri, mendarat di tepi telaga yang paling sunyi dan jarang dikunjungi orang. Namun, sampai tiga hari tidak terjadi sesuatu. Mereka yang kebetulan melihatnya, dan sudah mengenalnya memberi hormat dengan ramah, dan para pelancong dari tempat lain yang tidak mengenalnya, tidak ada yang memperdulikannya. Pada hari keempat, pagi-pagi dia sudah berperahu, memancing ikan dan setelah mendapatkan tiga ekor ikan yang cukup besar, dia pun mendarat di pantai sepi dekat hutan. Tempat ini menjadi tempat kesayangannya karena selain sunyi, juga rumputnya tebal dan bersih dan di tempat itu sejuk, tenang dan sedap baunya, bau pohon cemara, damar dan rumput. Setelah menarik peraunya ke darat, Pek Liong membawa perlengkapan dan roti yang dibawanya dari rumah, membentangkan kain di atas rumput, lalu dia asyik memanggang tiga ekor ikan yang ditangkapnya dengan pancing tadi. Dia memang sengaja membawa bumbu dari rumah, dan memanggang ikan hasil pancingan di dekat telaga itu merupakan satu di antara kesenangan dan kebiasaannya. Tak lama kemudian terciumlah bau sedap ikan panggang yang sudah dibumbui. Baunya dapat tercium sampai jauh dan Pek Liong tersenyum seorang diri. Memancing harimau keluar dari sarangnya tidak berhasil, yang berhasil dipancingnya hanya tiga ekor ikan gemuk, dan sekarang bau bakaran ikan itu siapa tahu akan memancing keluarnya orang yang selama ini dicarinya dan diharapkan kemunculannya. Ah, angan-angan kosong, dia mencelah diri sendiri. Musuh yang menginginkan kematiannya tentulah seorang tokoh yang liai, bagaimana mungkin dapat dipancing keluar dengan aroma ikan panggang seperti memancing keluar seorang yang kelaparan saja. Dia sudah menurunkan tiga ekor ikan yang ditusuk dengan ranting itu dari atas api. Aromanya membuat perutnya tiba-tiba terasa lapar bukan main. Dibukanya bungkusan roti dan juga guci anggur yang dibawanya dari rumah. Selagi dia hendak sarapan, tiba-tiba dia menghentikan gerakannya dan telinganya menangkap gerakan kaki orang tak jauh dari situ. Akan muncul ke harimau yang dipancingnya selama tiga hari ini. Lalu dia teringat. Kalau ada musuh menyerangnya di situ, tentu sarapan paginya akan terinjak-injak dan rusak. Sayang kalau sampai terjadi demikian, maka cepat dia menutupi makanan itu dengan kain bersih dan dia pun bangkit, lalu menjauhi tempat itu, sejauh sepuluh meter agar kalau terjadi perkelahian, sarapan pagi yang dibuatnya dengan susah payah itu tidak akan terinjak-injak dan rusak. Dengan hati gelipa kliong dapat mengikuti gerakan orang itu dari pendengarannya dan dia tahu bahwa orang itu, yang memiliki gerakan ringan kini mengintai dari balik sebatang pohon besar tidak jauh dari situ. Sobat yang bersembunyi dari balik pohon, kalau hendak bicara dengan aku, keluarlah hengkau katanya sambil menahan tawa. Hening sejenak, lalu terdengar suara dari balik pohon, suara yang lirih dan lembut seperti suara kanak-kanak, atau suara wanita. Apakah hengkau berjuluk Pek Liongeng? Pek Liong tersenyum. Agaknya inilah harimau yang dipancingnya selama tiga hari ini. Benar sekali, akulah yang disebut Pek Liongeng. Kalau engkau mencariku, keluarlah dan mari kita bicara. Seperti yang telah diduganya, dari batang pohon besar itu muncul seseorang, akan tetapi Pek Liong terbelalak kaget dan heran karena sama sekali di luar dugaannya, yang muncul adalah seorang gadis yang amat cantik manis. Gadis itu berusia paling banyak 18 tahun, cantik manis dengan muka yang putih kemerahan, rambutnya panjang dikunci menjadi dua dan diikat pita merah, pakaiannya serba biru dan ringkas, di punggungnya nampak gagang sepasang pedang, matanya bersinar-sinar, metu orang yang lincah dan periang, akan tetapi saat itu mulut yang manis itu cemberut dan kelihatan marah sekali. Setelah gadis itu melangkah maju, kini mereka berhadapan dalam jarak 4 meter. Sejenak mereka saling pandang dan Pek Liong tidak menyembunyikan pandang matanya yang kagum akan kecantikan gadis itu. Cantik dan gagah, akan tetapi sedang marah, demikian kesannya terhadap gadis itu. Sebaliknya, gadis itu pun mengamati Pek Liong dan nampak tertegun sehingga sampai lama mereka hanya saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata. Nah, nona siapakah dan ada keperluan apakah mencari ku? Akhirnya Pek Liong yang bertanya. Engkau benar yang berjuluk Pek Liongeng, dan bernama Tan Chin He gadis itu bertanya, suaranya kini nyaring. Suara yang merdu, pikir Pek Liong, sayang dalam keadaan marah tanpa sebab. Benar, dan nona siapakah? Aku bernama Pou Boutan. Nama yang indah sekali, serasi dengan orangnya. Simpan saja rayuanmu itu. Aku datang untuk menangkapmu. Kini Pek Liong terbelalak. Menangkap aku? Apa salahku, nona? Engkau telah menyebabkan kematian kakakku. Ehaha, aku tidak mengenal kakakmu dan tidak merasa telah membunuh kakakmu. Akan tetapi kakakku tewas karena engkau, maka engkau harus kutangkap dan kuhadapkan kepada ayah. Di sana engkau boleh mengelah diri sesukamu. Kalau aku tidak mau ditangkap, pedangku yang akan memaksamu kata gadis itu, sikapnya gagah sekali sehingga mau tidak mau Pek Liong tertawa. Gadis ini seperti seekor burung yang baru saja belajar terbang dan kini memamerkan kemampuannya terbang. Baiklah, nona. Tentang tangkap menangkap ini, kita bicarakan nanti setelah kita sarapan pagi. Sarapan gadis itu terbelalak heran. Engkau tentu suka makan ikan panggang dan roti luna, bukan? Enak sekali untuk sarapan pagi selagi perut lapar. Ikan panggang gadis itu tadi memang sudah mengilar ketika mencium bau ikan panggang. Mari, nona. Mari kita sarapan dulu, baru bicara tentang urusan kita. Tanpa banyak cakap lagi Tek Liong lalu melangkah ke arah hamparan kain di atas rumput. Tidak baik membicarakan urusan penting dengan perut kosong, bisa masuk angin. Gadis itu masih termangu dan terheran, akan tetapi seperti di luar kehendaknya, kakinya melangkah mengikuti Tek Liong dan ketika pemuda itu dengan ramah memberi isyarat agar ia duduk di hamparan kain, ia pun duduk berhadapan dengan pemuda itu. Tek Liong membuka makanan yang tadi dia tutupi, lalu mempersilahkan gadis itu makan. Mari, rotinya masih baru, ikan panggangnya masih hangat, dan anggur ini manis dan tidak terlalu keras, buatanku sendiri, nona Boutan. Namamu mengingatkan aku akan bunga Boutan yang indah. Pou Boutan adalah seorang gadis Kang Ou yang tidak pemalu. Ia putri seorang guru silat aliran Kunlun Pai yang pandai dan sudah biasa merantau seorang diri mengandalkan sepasang pedangnya. Ia tabah, lincah dan gagah, maka kini melihat sikap Tek Liong yang tidak ceriwis, melainkan ramah dan nampak bersungguh-sungguh, ia pun ikut duduk makan roti dan panggang ikan dan minum anggur merah yang disuguhkan Tek Liong. Pendekar ini sendiri merasa kagum dan senang. Seorang gadis yang cantik, berani dan tabah sekali. Sayang datang memusuhinya, hendak menangkapnya. Kalau saja datang sebagai seorang sahabat, alangkah akan menyenangkan suasananya, seperti sedang pesiar di telaga bersama seorang kekasih saja. Mereka makan minum tanpa berbicara dan dari kera gadis itu makan, Tek Liong tahu bahwa gadis itu pun lapar, seperti dia, dan jujur, makan secara bebas tanpa malu-malu seperti kebanyakan gadis lain. Setelah mereka selesai makan, barulah Pek Liong berkata, Engkau kah kiranya orang yang menghendaki kematianku, Nona? Jadi engkau kah yang mengirim orang beberapa hari yang lalu untuk memasuki rumahku? Bawatan memandang dengan alis berkerut. Metu yang bening indah itu memandang penuh selidik dan penasaran. Aku tidak menghendaki kematianmu dan aku tidak pernah menyuruh siapapun memasuki rumahmu. Aku hanya ingin menangkapmu dan menghadapkan kepada ayah karena engkau penyebab kematian kakakku. Jawaban ini membuat Pek Liong semakin tertarik. Kalau bukan Nona ini yang menyuruh orang memasuki rumahnya, maka berarti pancingannya telah gagal. Umpannya ternyata disambar oleh ikan yang tidak dikehendakinya. Ikan itu adalah gadis aneh ini, yang tidak ada sangkut lautnya dengan orang yang mencoba memasuki rumahnya, akan tetapi yang hendak menangkapnya karena dia dianggap menjadi penyebab kematian kakaknya. Sungguh menarik. Nona Pou Bawatan, sungguh aku menjadi bingung sekarang. Selama hidupku, sayang sekali aku belum pernah mengenalmu, baik orang maupun namanya. Baru sekarang ini aku bertemu dan mengenalmu. Akan tetapi engkau mengatakan bahwa aku menjadi penyebab kematian kakakmu, dan engkau hendak menangkap aku dan membawa aku menghadap ayahmu. Sungguh luar biasa. Mimpi apakah aku semalam maka hari ini hendak ditangkap orang tanpa salah? Siapakah ayahmu itu dan mengapa kau katakan aku menyebabkan kematian kakakmu? Tugasku hanya membawamu menghadap ayah, di sana engkau akan mendengar semua penjelasannya. Kita tidak mempunyai banyak waktu, mari kita berangkat. Peklion gadis itu bangkit dan sikapnya kembali kaku dan tegas. Peklion bangkit perlahan-lahan dan tersenyum. Nona, engkau sudah mengenal aku sebagai Peklioneng dan engkau berani hendak menangkap aku begitu saja. Apakah kau kira engkau akan mampu mengalahkan aku? Bowetan mengerutkan alisnya dan matanya berkilat, tangannya meraba gagang sepasang pedangnya. Aku tahu bahwa engkau seorang pendekar yang lihai. Akan tetapi aku tidak takut. Kalau perlu aku akan menggunakan pedangku. Demi membalas kematian kakakku, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Pekliong mengerutkan alisnya. Ini gawat. Jelas bahwa gadis ini bukan orang jahat, akan tetapi ia mengandung dendam yang amat hebat, dan agaknya bukan hanya gertakan kosong. Kalau dia melawan, tentu gadis itu akan menyerangnya mati-matian. Tentu saja dia tidak ingin mengalahkan gadis yang tidak berdosa ini. Kemana engkau akan membawaku, Nona? Tidak jauh. Kami tinggal di kota Hankou. Kota itu berada di seberang Telaga Barat. Tentu akan makan waktu perjalanan sehari penuh. Agaknya urusannya dengan gadis ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan penyusupan penjahat ke rumahnya tiga hari yang lalu. Akan tetapi apa boleh buat. Dia juga ingin sekali tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Maka gadis ini nekat hendak menangkapnya dan menghadapkan dia kepada ayahnya. Baiklah kalau begitu, Nona. Mari kita berangkat, katanya sambil tersenyum sabar. Nanti dulu. Engkau harus ku melenggu kedua tanganmu agar lebih mudah bagiku membawamu ke sana. Pek Liong membelalakan kedua matanya. Kedua tanganku dibelenggu untuk meyakinkan hatiku bahwa engkau tidak akan menipuku dan tidak akan melarikan diri dalam perjalanan, kata gadis itu galak. Hampir Pek Liong tertawa bergelak mendengar ini dan melihat sikap galak itu. Seolah-olah dia seorang maling kecil saja. Akan tetapi, dia pun melihat kelucuhan dalam peristiwa ini, maka dia pun menyodorkan kedua lengannya ke depan dan berkata, Nah, belenggulah kalau itu yang kau kehendaki, Nona Boutan. Tarik kedua tanganmu ke belakang tubuh bentak Boutan. Ini sudah keterlaluan, pikir Pek Liong, akan tetapi dia masih tersenyum dan tanpa membantah dia menarik kedua tangan ke belakang tubuhnya. Nona itu lalu mengikat kedua pergelangan tangannya dengan rantai besi yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Setelah melihat bahwa ikatan itu kuat sekali barulah Boutan berkata, Nah, mari kita berangkat. Jangan marah karena aku harus yakin bahwa engkau tidak akan melarikan diri, tambahnya. Pek Liong kembali tersenyum. Bocah ini nakal, pikirnya. Enak saja membelenggu orang lalu minta agar dia tidak marah. Baiklah, aku tidak akan marah. Aku ingin sekali tahu apa yang akanku hadapi di hengkau. Karena Pek Liong bersikap tenang, penurut dan sama sekali tidak melawan, sikap Boutan juga lebih manis. Bahkan ketika mereka melakukan perjalanan di sepanjang pantai telaga yang luas itu menuju ke kota hengkau, gadis itu mau menceritakan tentang kematian kakaknya. Ayah bernama Poukiat yang di kota hengkau dikenal sebagai Poukowasu, guru silat Pou, karena memang pekerjaan ayah adalah guru silat. Ayah murid Gunlunpai dan perguruan silat ayah cukup dikenal. Ayah hanya mempunyai dua orang anak, yaitu kakakku bernama Pou Bouki dan aku. Kakak Bouki berusia 25 tahun. Kakakku sering mewakili ayah mengajar ilmu silat kepada para murid yang sudah pandai. Pada suatu hari, kurang lebih seminggu yang lalu, kakak Bouki tewas terbunuh orang tanpa ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Akan tetapi, di baju kakakku yang putih ada tulisannya dan tulisan itulah yang membuat aku datang untuk menangkapmu dan membawamu menghadap ayah. Tentu saja Pek Liong merasa tertarik sekali. Bagaimana bunyi tulisan itu? Bunyinya begini, Pek Liongeng telah menebus dosanya dan akan tiba giliran Hek Liong Li. Pek Liong mengerutkan alisnya. Kalau saja kedua tangannya tidak dibelenggu ke belakang, tentu saat itu dia sudah merabah-rabah dagunya, kebiasaannya kalau dia sedang berpikir keras. Kemudian dia bertanya, kau tadi mengatakan bahwa tulisan itu ditulis di atas baju kakakmu yang putih. Apakah kakakmu biasa memakai pakaian serba putih? Gadis itu mengangguk. Semenjak ibu kami meninggal dunia lima tahun yang lalu, kakak Bowuki selalu mengenakan pakaian serba putih, seperti yang kau pakai, juga perawakannya serupa denganmu walaupun wajahnya tidak sama benar. Kalau begitu, dia menjadi korban salah bunuh. Tentu disangka aku maka dia dibunuh Pek Liong berseru. Kami pun menyangka demikian. Karena engkau maka kakakku tewas, oleh karena itu, aku harus menangkapmu dan kubawa kepada ayah karena pembunuhan ini ada hubungannya dengan dirimu. Tapi yang salah membunuh adalah penjahat itu, bukan aku, nona Pek Liong memprotes. Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring dan dua orang muncul dari balik semak melukar. Mereka adalah dua orang laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun, keduanya bertubuh tinggi besar dan nampak kokoh kuat. Seorang bermuka hitam dan sebatang golok besar terselip di pinggangnya, sedangkan orang kedua berwok dan memegang sebatang tombak. Yang tertawa adalah si muka hitam dan dia pun berkata dengan suara parau. Hahaha, sekali ini kami tidak akan salah membunuh orang, Pek Liongeng, dan kami bahkan mendapat upah seorang gadis yang cantik, hehehe. Mendengar ini, Boutan mencabut sepasang pedangnya dan dengan gagah ia menghadapi kedua orang laki-laki kasar itu. Matanya berapi-api dan ia membentak nyaring. Jadi kalian kah yang telah membunuh kakakku Pou Boutan dan meninggalkan tulisan di bajunya itu? Hahaha, kami Tiantai Xianghou, sepasang harimau langit bumi, tidak pernah bekerja setengah-setengah. Sekali ini kami tidak akan salah bunuh lagi setelah berkata demikian, kedua orang itu menggunakan senjata mereka untuk menyerang ke arah Pek Liong. Terang-terang gadis itu dengan gagahnya telah menggerakkan sepasang pedangnya menangkis, dan berdiri di depan Pek Liong, bersikap melindunginya. Jahanam busuk, kalian telah membunuh kakakku, maka hari ini aku akan membalas kematian kakakku. Si bro kini menyeringai. Ayah, nona manis. Kami tidak sengaja membunuh kakakmu. Mingjirlah, biar kami membunuh Pek Liong yang lebih dulu, nanti kami akan meminta maaf dan bersikap manis kepadamu. Akan tetapi ucapan ini bagaikan minyak disiramkan pada api, membuat kemarahan Boutan semakin berkobar, kalian iblis busuk bentaknya dan sepasang pedangnya sudah menjadi sinar bergulung-gulung menyambar ke arah dua orang laki-laki itu. Si muka hitam berseru setelah menangkis serangan Boutan. Kita taklukan kuda betina ini dulu, baru kita bunuh Pek Liongeng. Benar, kata si berwok, tapi jangan lukai gadis ini, sayang kalau sampai ia terluka, hehehe. Boutan marah sekali dan ia pun memutar kedua pedangnya. Pek Liong segera mengenal ilmu pedang kunlun kiamsut yang indah. Akan tetapi dia pun terkejut melihat gerakan dua orang tinggi besar itu. Ternyata mereka pun lihai sekali dan permainan golok dan tombak mereka cukup berbahaya. Andai kata harus melawan satu di antara mereka saja, mungkin Boutan masih mampu menandingi karena tingkat mereka seimbang. Akan tetapi karena dua orang itu maju berdua, maka setelah lewat belasan jurus saja, gadis itu terdesak hebat. Pek Liong hanya menonton saja karena dari gerakan mereka, tahulah dia bahwa dua orang itu tidak akan melukai Boutan. Hatinya terasa panas oleh amarah karena dia dapat menduga apa yang menjadi isi hati kedua orang busuk itu. Tentu mereka ingin mengalahkan Boutan tanpa melukainya, dan setelah mereka membunuh dia, tentu mereka akan mempermainkan Boutan. Sungguh dua orang manusia yang amat jahat dan keji, akan tetapi dia pun ingin sekali mengetahui mengapa mereka memusuhinya. Melihat tingkat kepandayan mereka, tidak pantas kalau mereka itu memusuhinya, tentu mereka hanyalah anak buah saja, dan ada tokoh lain yang menyuruh mereka. Tempat kedua orang itu menghadang merupakan tepi telaga yang amat sepi, dan tidak ada orang lain kecuali dia yang menyaksikan perkelahian itu. Seperti telah dikhawatirkannya, setelah lewat 20 jurus, akhirnya tangkisan yang amat kuat membuat kedua pedang gadis itu terlepas, dan gadis itu pun roboh oleh sapuan gagang tombak pada kedua kakinya. Sebelum ia dapat bangkit, si berwok sudah menubruk dan menotoknya sehingga gadis itu rebah telentang tanpa mampu bergerak lagi. Kedua orang itu tertawa bergelak, dan si muka hitam berkata, Kau tunggulah sebentar, manis. Setelah kami membunuh Pek Liongeng, kami akan mengajak engkau bersenang-senang sepuasnya, hahaha. Kini, si muka hitam yang memegang golok besar dan si berwok yang memegang tombak, menghampiri Pek Liong yang masih berdiri dengan kedua tangan terbelenggu ke belakang. Pek Liong nampak tenang-tenang saja, sebaliknya Boutan yang rebah tak mampu bergerak itu memandang dengan sinar matengeri dan penuh penyesalan. Akan tetapi ia tidak berdaya, bahkan ia terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Pek Liongeng, sekarang bersiaplah engkau untuk mampus bentak si muka hitam. Engkau tidak perlu penasaran karena engkau akan mati di tangan dua orang gagah. Kami adalah Tiantai Xianghou yang namanya terkenal di kolong langit kata si berwok. Hem, Tiantai Xianghou, kalian telah membunuh Pou Bou Ki, mengapa tanya Pek Liong sikapnya masih tenang saja sehingga Boutan merasa heran sekali. Ia gelisah setengah mati, akan tetapi pendekar yang nyawanya seperti bergantung kepada sehelai rambut itu demikian tenangnya. Haha, tadinya kami salah kira. Dia berpakaian putih, perawakannya seperti engkau. Setelah tahu kami keliru, kami merasa bahkan kebetulan karena kekeliruan itu akan dapat memancing engkau keluar. Perhitungan kami tepat. Engkau akan mampus sekarang juga. Dua orang itu kini menerjang dengan senjata mereka, menyerang Pek Liong dari kanan-kiri. Boutan yang tidak dapat bergerak, merasa ngeri sekali dan ia memejamkan mata, tidak ingin melihat pendekar itu terkoyak-koyak tubuhnya. Ia memejamkan matanya dan tak terasa matanya menjadi basah karena ia menyadari bahwa ialah yang membuat pendekar itu mati konyol. Ia telah membelanggu kedua tangan pendekar itu sehingga tentu saja tidak akan mampu melawan dan akan mati tercincang. Akan tetapi tidak terdengar apa-apa, tidak terdengar teriakan kesakitan atau robohnya badan, hanya terdengar suara senjata berdesing-desing. Boutan membuka matanya dengan hati tegang, dan ia segera terbelalak. Pek Liong sama, sekali tidak roboh mandi darah dengan tubuh tercincang. Sama sekali tidak. Tubuh pendekar yang kedua tangannya masih terikat ke belakang tubuh itu bergerak dengan ringan dan lincah sekali, menyelinap di antara sambaran kedua senjata lawan. Setiap bacokan golok, setiap tusukan tombak, semua tidak mampu menyentuhnya, bahkan menyentuh bajunya pun tidak. Boutan terbelalak dengan muka berubah merah sekali. Ia seperti telah putah. Dengan kedua tangan terikat ke belakang, pendekar itu mampu mempermainkan dua orang bersenjata padahal ia sendiri dengan sepasang pedangnya telah kalah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hampir ia tidak pernah berkedip mengikuti perkelahian itu dengan pandang matanya. Akhirnya ketika Boutan mengeluarkan seruan-seruan nyaring, kakinya bergerak terputar dan kedua orang itu terpelanting, senjata mereka terlempar dan merekap pun mengaduh-aduh, mencoba bangkit akan tetapi sukar sekali. Pek Liyong meloncat ke dekat tubuh Boutan, dengan ujung sepatunya dia menendang dua kali ke arah pundak dan pinggang dan, gadis itu dapat bergerak kembali. Pendekar itu telah membebaskan totokannya hanya dengan ujung sepatunya. Begitu dapat bergerak, Boutan sudah meloncat dan mengambil sepasang pedangnya yang tadi terpukul jatuh, dan sebelum Pek Liyong tahu apa yang akan dilakukannya, gadis itu sudah meloncat ke arah dua orang yang tadi dirobohkan Pek Liyong, sepasang pedangnya bergerak seperti kilat menyambar ke arah dua orang yang sudah tidak berdaya melawan itu. Nona, jangan teriak Pek Liyong dengan kaget, akan tetapi terlambat, dua orang itu sudah roboh mandi darah dengan leher hampir putus dibabat sepasang pedang di tangan Boutan. Pek Liyong meloncat dekat dan merasa menyesal sekali. Airh, kenapa engkau membunuh mereka? Nona tegurnya dengan ada menyesal. Kenapa tidak? Mereka lah pembunuh-pembunuh kakakku, dan aku harus membalas dendam. Sekarang, kematian kakakku telah terbalas, hatiku telah merasa puas. Akan tetapi, Nona, mereka itu sesungguhnya hendak membunuhku. Kakakmu hanya menjadi korban salah duga saja, dan aku sebetulnya ingin sekali memaksa mereka mengaku siapa yang menyuruh mereka untuk membunuhku. Sekarang mereka telah kau bunuh sehingga aku tetap tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh mereka. Boutan baru menyadari hal ini dan ia merasa menyesal juga. Ah, maafkan aku, Tai Hiap, aku telah terburu nafsu, dan aku telah membelenggu kedua tanganmu, dan dengan kedua tangan terbelenggu engkau dapat merobohkan dua orang yang tak dapat kulawan dengan sepasang pedangku. Aku menyesal dan merasa malu sekali, kau maafkan aku, Tai Hiap. Mari ku bukakan belenggu tanganmu gadis itu menghampiri Pek Liong untuk membukakan tali pengikat kedua pergelangan tangan pendekar itu. Tidak perlu repot-repot, Nona Boutan, kata Pek Liong dan sekali dia mengerahkan tenaga, ikatan itu pun putus dan kedua tangannya bebas. Melihat ini, wajah Boutan berubah merah sekali. Tai Hiap, kenapa tadi engkau mau saja ku belenggu kedua tanganmu? Kenapa engkau membiarkan dirimu menjadi tawananku? Tanyanya, heran dan juga malu.